Oke teman-teman kita kembali lagi ke video currency pair, lot and pips Nah disini kita akan berbicara dulu tentang currency pair Dimana semua mata uang di forex adalah diperdagangkan berpasang-pasangan ya Seperti contohnya USD dengan CAF, GBP dengan USD, Euro dengan USD, USD dengan JPY, USD dengan Kanada, Australian dengan USD Nah jadi semua mata uang berpasang-pasangan Di sebelah kanan ini kita lihat ada harga beli dan harga jual ya Nah antara harga beli dan harga jual ini ada yang namanya spread Ini ya selisih antara harga beli dan harga jual ini namanya spread Contohnya kalau kita lihat Euro USD kita beli 3074 Kita jual 3076 artinya ada 2 ya ada selisih 2 Nah disinilah yang dinamakan spread hak mutlak milik broker Jadi itu keuntungannya broker disini adalah dari spread ini Dari kebanyakan mata uang ini spreadnya berbeda-beda Contohnya USD, CHF, Euro USD dengan Swiss ya Ini 9189, 9192 artinya disini ada spread 3 pips ya Nanti kita bicara pips ya Ada 3 poin atau 3 poin Kemudian GBP USD 5877 dengan 5880 Ada spread 3 atau 3 poin Jadi kalau saya lebih baik bertransaksi di currency pair yang memiliki spread tidak lebih dari 3 Yang mana saja saya biasanya ini ya Nah USD CAF, GBP USD, Euro USD, USD JPY, kemudian satu lagi Australian USD Nah jadi 5 pair inilah yang sering saya transaksikan Kemudian untuk lot, lot ini adalah satuan ya, satuan transaksi Jadi misalnya kalau untuk standar account satu lot itu sama dengan Kalau dolarnya satu lot itu 10 ya, 10 dolar Saya berikan contoh Ini live langsung ya Oke, misalnya disini saya akan membuka transaksi jual Mata uang, ini jual ya Jual Mata uang Euro USD sebesar satu lot Size ya, size disini Ini menandakan satu lot Size satu lot Di harga 3076 Sekarang harganya 3076 Artinya saya masih BEP aja ya, belum ada profit ya Jadi satu lot Sama dengan size ya, satu lot Nah kemudian ada pips Pips itu yang mana? Pips itu yang ini Pergerakan mata uang Turun ataupun naik disebut pips Jadi Satu pips adalah 10 dolar ya Kalau kita bukanya Size-nya satu lot Satu pips bernilai 10 dolar Kalau yang atasnya ini kebetulan USD JPE Satu lotnya bernilai 6.15 Nah ini saya sudah profit Nah ini saya sudah profit 2 pips Artinya 12.31 USD Memang agak membingungkan ya Kalau pertama Sama Saya juga dulu gitu Pusing Tapi nanti seiring berjalannya waktu Teman-teman pasti akan mengenali Mengenali metatrader ini Dan istilah-istilahnya Sampai mana tadi? Oke sampai lot dan pips ya Nah disini ada lagi contohnya Yaitu USDJPY Saya buka 0,5 lot Atau size setengah lot Tipenya jual Kemudian di harga 81.28 Sekarang harganya di 8127 Artinya ada selisih satu pips ya Ada selisih satu pips atau satu poin Disini saya Profit 6,15 dolar Nah kalau Harga sesuai dengan Sesuai dengan Ini ya Dengan kondisi kita jual Maka pada saat dia harga semakin turun Maka kita akan semakin profit Sebanyak dengan Take profit yang kita setting Misalnya disini Take profitnya saya setting di 8092 Artinya pada harga 8092 Saya akan mendapatkan profit Sekitar Berapa 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 pips itu ya Sekitar 60an Ya 60an mungkin Nah Ini contohnya yang bawah Yang bawah ini Sekarang yang euro USD Sedang Harganya Oh Kembali lagi ya Tadi sempat minus Minus 10 Artinya kalau harga Tidak sesuai dengan Kita misalnya jual Ternyata harga naik Maka setiap pipsnya bernilai Minus 10 Jadi kalau dia Kita jual Ternyata dia naik Satu pips Ini Satu Pips Misalnya 3074 Naik ke 3075 Nah Itu satu pips Bernilai Minus 10 Atau kalau plus Sama dengan 10 dolar Oke mungkin Sampai disini Cukup D Dengarkan dulu Kemudian Diputer berulang-ulang Sampai paham Apa itu Pair Apa itu Lot Dan apa itu Pips Saya ulang sekali lagi ya Pair adalah ini Euro USD GBP USD Euro JPY Australian USD CHF Nah ini adalah Pair currency Atau pasangan mata uang Kemudian ada Lot Lot adalah Sama dengan Size Kalau saya bilang Size nya 0.5 Sama dengan Lot 0.5 Kalau saya bilang Size Nya 1 Sama dengan Lot 1 Kemudian ada Pips Pips Adalah pergerakan harga Baik naik Ataupun turun Misalnya Dari 3265 Ke 3235 Ada pergerakan harga 30 pips Kemudian Dari 3065 Ke 3095 Ada pergerakan Sama 30 pips Nah nilai setiap Pips ini Tergantung dari Besarnya Lot yang kita buka Jadi kalau Lot nya 1 Artinya 1 pips Benilai 10 dolar Atau kalau Minus Min 10 dolar Nanti kita akan Bahas di leverage Kenapa bisa Benilai 10 dolar Dan Intinya Itu aja dulu Pahami dulu Currency pair Kemudian Lot Dan kemudian Pips Oke Sampai disini Video kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.